Intro Oke teman-teman kita mulai ya Keluar untuk mengambil empon-empon Kita pakai sandal dulu Kita keluar cari empon-empon teman-teman Baik kita keluar Kita ambil serai dulu teman-teman Serainya yang terdekat dulu Kita ambil Oke ini serainya Tinggal dikit teman-teman Serainya Soalnya hari-hari diambilin Hehehe Ya terus kita ambil lagi Daun jeruk Ya daun jeruk Apa yang namanya jeruk purut ya Jeruk purut Namanya jeruk purut Iya secukupnya teman-teman Setelah ini ambil Daun salam Daun salam ini harum teman-teman Buat masak Daun salam Nah ini dia Oke Eh ada ular teman-teman Hihi Wow Wow Oke Kita ambil secukupnya Ambil yang segar teman-teman Nah ini dia Nah Ini segar Nah ini juga ada Apa namanya Laos ya Kalau teman-teman mau laos Ini ada juga laos Kemudian ini Kunyit ya Kunyit ada juga Ini sebenarnya banyak teman-teman di bawah Cuman daunnya ini pada hilang Karena Kena hujan kemarin Jadi pada hilang Oke Segini dulu Kita siap Dopi Mereka bisa Mereka Saya Kembali Kata lhi Kons Bar� kart Bar� Port Nove selamat menikmati selamat menikmati sekarang setelah semua siap kita masukkan ayamnya semua kita masukkan ini anak kos ini pas ini masukkan semua kita kasih air secukup yang penting tenggelam kita masukkan bumbu-bumbunya masukkan aja semuanya teman-teman yang sudah diiris-iris tadi kita masukkan aja semuanya teman-teman terus kita aduk-aduk kita kasih bumbunya dulu ya kita kasih garam kita kasih garam menurut teman-teman kalau senang asin kasih yang banyak kalau senang yang sedang ada kemudian ketumbar ya teman-teman kita kasih bumbu-bumbu yang simple aja teman-teman oke teman-teman bercanda ya kalau ini teman-teman biasanya aku kasih sedikit sih rohiko kalau teman-teman keperluannya seperti apa sih terserah kalau aku segitu aja sudah kemudian kita kasih bujit nah untuk bujitnya teman-teman maaf untuk yang cepat karena mau bikin video jadi kita sempat mulut nih kita kasih yang udah bubuk aja ini untuk menetralisir supaya tidak hamis ya bisa pakai jeruk juga tambah jeruk juga bisa kasih ini juga bisa terus warnanya bisa jadi kuning jadi ke warna alami ke warna alami oke kumpet oke diaduk-aduk ya sudah kita aduk-aduk nih kita tutup ya kita tutup perhatikan tandanya teman-teman oke mantap sudah oke kita mainkan ya segitu aja teman-teman jangan usah terlalu kecil banget kita tutup ini juga punya takaran cukupnya semuanya deh kenapa sih enggak buat teman-teman semuanya iya oke ini sudah mulai ini ya sudah mulai menunggu ini kita menunggu sampai nanti tadi mulai 10-15 teman-teman dari tinggal 5 menit lagi ya sambil ya sambil menunggu itu ya oke ini sudah masak teman-teman sudah masak kita siapin aja nanti ya aromanya sudah keluar teman-teman kalau tandanya sudah masak itu aroma sudah keluar bukannya seder banget sambil kita siapin teman-teman wajan apa namanya ya wajan orang banjar bilang rinjing atau pokoknya tempat penggorengan deh kita siapin minyaknya kita masukkan tuangkan minyaknya nah teman-teman bisa seperti ini ya kita ungkit sedikit kalau untuk supaya pas supaya cepat tidak apa namanya tekanan pressernya itu hilang jangan dibuka ya teman-teman kalau pressernya masih ada kita buka karena pressernya sudah kita buang tadi hmm ini jadinya teman-teman wow hmm gak sabar nih pengen gigit nah wow lihat teman-teman wow masak sudah teman-teman dalam kampung oke kita periksa minyaknya apa sudah panas belum pakai hapuskan air sedikit iya sudah panas teman-teman kita masukkan aja ini iya kita bereng goreng sedikit aja ya udah percobaan kita garang tiga tiga aja cukup nah sudah masak teman-teman kita angkat jangan terlalu lama gorengnya nanti terlalu kering jadi keras lagi sudah ini teman-teman oke kita siapkan kiringnya kita masukkan ayamnya ini sudah gurih banget teman-teman gak usah pakai apa-apa lagi yang lain ini pakai nasi aja udah enak banget kalau teman-teman mau tambah sambal siap disajikan teman-teman oke sampai disini dulu teman-teman video saya kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih telah melonton oke bye bye Terima kasih.